Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video Ahmad Imam channel kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai turunan fungsi trigonometri dimana pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan sifat-sifat turunan yang mana sifat-sifat turunan ini sudah kalian dapat waktu kelas 11 kemarin untuk sifat-sifat turunan pada fungsi trigonometri yang pertama jika fx sama dengan k kali u dimana k itu adalah konstanta dan u adalah fungsi trigonometri maka turunannya adalah k kali u aksen begitu juga jika fx sama dengan u plus ataupun min kali v maka turunannya adalah u aksen plus ataupun min dari v aksen untuk sifat selanjutnya model perkalian fx sama dengan u kali v maka kita misalin cara pengerjaannya nanti sehingga kita menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen begitu juga jika bentuknya dalam bentuk pembagian jika fx sama dengan u per v maka f aksennya adalah u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat dan untuk sifat selanjutnya fx sama dengan u pangkat n maka f aksen x sama dengan pangkat turun jadi n kali u pangkat n min 1 kali u aksen untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal mengenai turunan fungsi trigonometrik yang pertama fx sama dengan 6 sin 4x maka akannya adalah 6 sehingga turunan dari sin 4x itu adalah 4 cos 4x sehingga 6 kali 4 itu adalah 24 maka turunan dari 6 sin 4x itu adalah 24 cos 4x untuk yang contoh kedua ini penggunaan sifat turunan plus atau min saya menggunakan yang min fx sama dengan 7 cos 2x min cos 5x maka turunannya 7 lalu turunan dari cos 2x min 2 sin 2x turunan dari cos 5x itu adalah min 5 cos 5x tan 5x sehingga turunan keseluruhan f aksen x sama dengan min 14 karena 7 kali min 2 min 14 sin 2x min 5 cos 5x tan 5x contoh yang ketiga ini perkalian fx sama dengan 4 sin 3x cos 3x maka kita misalkan sebelah kiri kita misalkan sebagai u u sehingga u nya 4 sin 3x maka u aksen nya menjadi 4 kali 3 cos 3x sama dengan 12 cos 3x yang sebelah kanan dimisalkan v yaitu cos 3x maka v aksen itu adalah min 3 sin 3x setelah itu kita substitusikan ke rumus turunan mengenai perkalian f aksen sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen kita substitusikan u aksen nya tadi 12 cos 3x v nya cos 3x plus u nya 4 sin 3x v aksen nya min 3 sin 3x setelah itu kita sederhanakan 12 cos kuadrat 3x lalu 4 kali min 3 itu adalah min 12 sin kuadrat 3x karena sin 3x kali sin 3x itu adalah sin kuadrat 3x untuk contoh yang pembagian f x sama dengan sin 3x per cos 3x kita misalkan yang atas sebagai u sin 3x itu turunannya adalah 3 cos 3x yang bawah sebagai v cos 3x turunannya adalah min 3 sin 3x setelah itu kita substitusikan ke rumus turunan pembagian f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat dan sama seperti tadi kita substitusikan ganti u nya 3 cos 3x u aksen nya terus v nya cos 3x u nya sin 3x v aksen nya min 3 sin 3x per v nya dikuadratkan sedangkan v nya adalah cos 3x dikuadratkan kita sederhanakan kita kalikan cos 3x kali cos 3x itu adalah cos kuadrat x cos kuadrat 3x sehingga 3 cos kuadrat 3x ditambah 3 sin kuadrat 3x karena min ketemu min itu plus per cos kuadrat 3x selanjutnya kita sederhanakan ada koefisien 3 sehingga kita 3 kali cos kuadrat 3x plus sin kuadrat 3x ada ketetapan pernah kalian dapat di waktu kelas 10 jika sin kuadrat ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 lalu per cos kuadrat 3x sehingga 3 kali 1 per cos kuadrat 3x 3 kali 1 3 per cos kuadrat 3x untuk soal yang terakhir fx sama dengan cos pangkat 32x berarti pangkat turun cara penyelesaiannya pangkat turun pangkat kurangi 1 lalu turunan dari fungsi trigonometrinya pangkatnya 3 jadi 3 kali cos pangkat kurangi 1 3 kurangi 1 2x lalu turunan dari cos 2x min 2 sin 2x kita gabungkan semua 3 kali min 2 itu adalah min 6 lalu trigonometrinya kita jadikan 1 cos kuadrat 2x kali sin 2x jadi itu lanjutan materi kemarin semoga video ini bermanfaat untuk kalian terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati